Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sahabat Youtube yang berbahagia Senang sekali kali ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Dalam keadaan sehat walafiat Tentu hal itu perlu kita syukuri Dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrohbilalamin Salawat dan salam Semoga tersurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya Dan kita harapkan sahabatul utmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang kali ini dengan judul Dua kata asma'ul husna Luar biasa Pembuka pintu rezeki Dan kemudahan semua hajat manusia Meskipun hanya dua kata sederhana Tetapi manfaatnya sungguh luar biasa Rezeki yang tadinya seakan tertutup Menjadi terbuka lebar Dan semua urusan yang semua sulit Sekarang jadi mudah Doa yang belum terkabul tiba-tiba Jadi kenyataan Setelah amalkan dua kata asma'ul husna ini Lalu dua kata asma'ul husna luar biasa Yang dimaksud itu seperti apa Inilah dua kata asma'ul husna Pembuka pintu rezeki yang luar biasa itu Yaitu Ya'fat tahu Yang pertama Yang artinya Wahidat yang maha Membuka Dan mencurahkan Rahmatnya Kepada semua makhluknya Kata yang kedua Yaitu Ya'rezaku Yang artinya Dialah Pemberi Rezeki Kepada semua Makhluknya Untuk Kebutuhan hidupnya Dua sifat Allah Yang ada dalam Asma'ul husna itu Jika diamalkan Meskipun kelihatan sederhana Tetapi punya efek yang luar biasa Karena ini bukan main-main Adalah sifat Allah yang luar biasa Mengapa Kita perlu menyertakan doa Dengan asma'ul husna Karena Allah lah yang menghendaki demikian Agar semua hambanya Yang beriman Jika berdoa Untuk menyertakan Asma'ul husna Seperti yang telah Allah firmankan Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 186 Yang artinya Allah mempunyai Asma'ul husna Atau nama-nama Yang agung Yang sesuai dengan sifat-sifat Allah Maka Maka bermohonlah Kepadanya Dengan menyebut Asma'ul husna itu Dan tinggalkanlah orang-orang Yang menyimpang Dari kebenaran Dalam menyebut Nama-namanya Nanti mereka Akan mendapatkan Balasan Dari apa Yang telah Mereka kerjakan Quran Surat Al-A'raf Ayat 180 Lantas Bagaimana Cara mengamalkannya Cara mengamalkannya Sungguh sangat Luar biasa Mudahnya Setelah Solat Fardu Kita selalu Berdikir Namanya Tasbih 33 kali Hamdalah 33 kali Dan Takbir Juga 33 kali Setelah kita Selesai Berdikir Semua itu Maka Lanjutkanlah Sertakanlah Doa-doa Anda ini Dengan Asma'ul husna Yang tadi Dua Yaitu Ya fatahu Ya rezaku Wahedat Yang membuka Pintu rezeki Lantas Apakah Hanya Mengucapkan Sebelas Kali Saja Ternyata Tidak Kita Boleh Mengamalkan Kapanpun Lebih-lebih Setelah Solat Malam Kalau kita Terbiasa Solat Malam Kalau kita Terbiasa Solat Duka Setelah Solat Duka Bacalah Minimal Sebelas Kali Lebih Banyak Lebih Baik Asalkan Dengan Jumlah Yang Ganjil Bilangan Yang Disukai Oleh Allah Kemudian Bagaimana Kalau kita Diluar Solat Atau Setelah Solat Kita Sambil Bekerja Sambil Berjalan Kita Mengucapkan Sangat Luar biasa Dan Boleh Kapanpun Asalkan Kita Yakin 100% Akan Pertolongan Allah Jika Kita Menyebut Asmal Husna Dimanapun Kapanpun Boleh Diucapkan Jadi Sangat mudah Sekali Namun Jangan lupa Setiap Membaca 11 kali Atau 33 kali Atau 100 kali Jangan lupa Untuk Ditutup Dengan Doa Yang Luar Biasa Juga Yaitu Solawat Karena Antara Asmal Husna Dengan Solawat Ini Ada Keterkaitan Yang Luar biasa Itu Boleh Mengucapkan Solawat Yang pendek Salah Allah Muhammad Boleh Atau Membaca Solat Nabi Yaitu Allah Masul Masul Al-Ala Sayyidina Muhammad Waala Ali Sayyidina Muhammad Boleh Ya Asmal Husna Berapapun Anda Membaca Diperbolehkan Dan Jangan lupa Sertakan Pula Solamat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. InsyaAllah Dengan demikian Apa yang menjadi Hajat Anda Dan Dari Sifat Allah Yang Luar biasa Tati itu Allah Akan Mendapatkan Memberikan Kepada Kita Yaitu Terbukanya Pintu Rezeki Yang Selebar Lebarnya Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Ada Kekurangan Kekilapan Kami Mohon Maaf Yang Seturuh-Turuhnya Akhir Al-Kalam Bila Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh